Kalau aku ngomong kamu adalah dukun santet yang sudah menyantet orang lain dan dirimu sendiri, maka kamu akan kaget terus melotot bilang ke aku, aku tuh gak pernah main gitu-gitu-an. Di sini dengan aku Martiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang siapapun bisa jadi dukun santet. Kok bisa? Begini penjelasannya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Pikiran kita adalah energi, perasaan kita adalah energi, ucapan kita adalah energi. Ketika kita berpikir, ketika kita merasakan dan ketika kita mengucapkan sesuatu dengan penuh energi dan penuh keyakinan, maka apa yang kita ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Contohnya adalah orang yang tersakiti, itu adalah ucapannya atau kutukannya menjadi kenyataan. Nah, ini sudah sama dengan kita yang tersakiti telah menyantat orang yang telah menyakiti kita. Ya kan, orang yang mengirim santet itu biasanya adalah orang yang telah tersakiti karena dia merasa sakit hati, terus menyantat, terus membuat sakit orang yang telah menyakiti dia. Ya kan, terus si mantra, mantra itu adalah ucapan atau kutukan yang kita ucapkan dengan penuh energi, dengan penuh keyakinan. Nah, itu sudah sama dengan mantra-nya si Bhaktukun, si Bhaktukun Santetnya. Terus, karmanya, dosanya itu juga sama dengan kita menyantat orang lain secara beneran. Karena di alam semesta ini kan ada hukum tarik-menarik, jadi kita itu telah menarik hal-hal yang sama dengan kita secara vibrasi. Ketika kita mengutuk orang lain, itu sama dengan kita mengutuk diri kita sendiri. Nah, kebanyakan dari kita itu akan selalu berkata, doanya orang yang tersakiti itu dikabulkan oleh Tuhan. Dan kebanyakan dari kita juga selalu berkata, biarlah Tuhan yang membalasnya. Nah, ini adalah pemahaman yang salah dan harus diluruskan. Jadi, teman-teman, Tuhan itu adalah maha pengasih, maha penyayang, dan maha mencintai. Jadi, dia itu bukan untuk kita minta bantuan untuk balas-balas dendam ya. Tidak seperti itu. Nah, ketika kita mengucapkan biarlah Tuhan yang membalasnya, kita itu seakan-akan minta bantuan Tuhan untuk menghukum dia. Kita itu seakan-akan menghukum orang yang telah menyakiti kita itu tadi. Padahal yang benar adalah kita itu telah menghukum diri kita sendiri. Nah, begini penjelasannya. Ketika kita itu disakiti oleh orang lain, maka yang terjadi pada orang yang telah menyakiti kita itu, dia akan menerima sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia itu sudah bertobat, sudah melupakan, dan dia sudah berbuat baik, maka dia sudah selesai. Sudah tidak ada karma lagi. Nah, dengan si kita, kalau kita itu masih marah, masih gendam, masih sakit hati, dan terpuruk akibat dari kita disakiti itu tadi, maka itu akan membuat kita semakin terpuruk, semakin sakit. Kita akan menarik orang-orang yang sama dengan orang yang telah menyakiti kita itu tadi. Kita akan menarik kejadian-kejadian yang sama menyakitkan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang yang telah menyakiti kita itu tadi. Dan itu akan menjadi siklus dalam kehidupan kita terus saja disakiti. Misalnya kita ditipu oleh orang lain, itu akan terus kita akan ditipu lagi, ditipu lagi. Nah, sampai akhirnya kita memaafkan dan mengambil pelajaran. Nah, ketika kita itu disakiti oleh seseorang, itu tujuannya Tuhan adalah untuk ngasih kita pelajaran supaya kita itu belajar dalam hidup ini. Jadi, kalau kita disakiti, maafkanlah dan ambil pelajarannya. Jangan terus kita memelihara dendam, apalagi trauma-trauma, apalagi terus-terusan sakit hati. Nah, itu yang salah itu adalah ya itu yang salah. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan atau ingin membuatkan video tentang apa atau punya masalah-masalah seputar kehidupan sehari-hari, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih.